Jokowi Dodo Jokowi yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2022 Pemerintah saat ini menetapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SIM, STNK, dan SKCK akan diberlakukan Melalui Inpres itu, Jokowi meminta sekitar 30 kementerian atau lembaga mendorong optimalisasi jaminan kesehatan nasional Salah satu yang lembaga yang diminta untuk mendorong optimalisasi jaminan kesehatan nasional adalah kepolisian RI Maka dari itu kepolisian RI diminta mencantumkan syarat keanggotaan BPJS bagi permohonan surat izin mengemudi SIM, surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi juga meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran Dalam aturan tersebut juga disebutkan, proses pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli juga harus memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan bahwa kepesertaan BPJS adalah wajib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik Namun, diperlukan upaya lebih agar seluruh masyarakat memikirkan kesehatannya Sebab menurut Ali tak ada yang bisa menentukan kapan seseorang akan sakit Makanya sekarang instruksi Presiden itu dengan berbagai kerja sama kementerian dioptimalkan sehingga seluruh orang Indonesia pada tahun 2024 diharapkan sudah menjadi peserta BPJS paling tidak coverage akan tercapai Lanjut Ali Hingga saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia mencapai 235 juta orang Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini